Ini antum perhatikan ini, nuntut ilmu ini ibadah. Alhamdulillah antum bersyukur kepada Allah. Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syari'i. Betapa banyak orang-orang yang memberikan hidayah oleh Allah. Ini nuntut ilmu ini, wajib atau sunnah? Wajib. Fardu'ain, bukan fardu'kifaya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Wajib. Nuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Kalau wajib setiap muslim, termasuk juga muslimah. Nuntut ilmu itu wajib. Karena wajib, kita harus belajar. Ini perhatikan, dan sering saya sampaikan kepada antum mungkin antum pernah dengar, atau sebagian belum pernah dengar. Perhatikan ini. Bahwa Allah menciptakan kita untuk apa? Ibadah. Tidak kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah padaku. Kita diciptakan Allah untuk ibadah. Nuntut ilmu, termasuk ibadah. Sholat, ibadah. Dan yang lainnya ibadah. Kemudian, kita juga wajib mencari nafkah. Kita kerja, kita dagang, kita usaha. Ini, semua ini, kita kerja, dagang, usaha, mencari uang, dan yang lainnya, untuk mendukung ibadah ini kepada Allah. Perhatikan, bahwa kita nuntut ilmu ibadah. Sholat, ibadah, yang lain ibadah. Maka semua yang kita usahakan, apakah kerja, usaha, dagang, atau yang lainnya, semua itu untuk mendukung ibadah kita kepada Allah. Nah, yang terjadi sekarang ini, ibadah ini dikorbankan untuk dagang. Ibadah ini dikorbankan untuk cari duit. Ibadah ini dikorbankan untuk kerja. Kenyataannya seperti itu. Iya atau tidak? Iya, kenyataan. Mestinya semua kerja itu untuk mendukung ibadah kepada Allah. Kita dagang untuk mendukung ibadah kepada Allah. Jangan dikorbankan ibadah ini. Sekarang banyak orang, ketika diajak nonton ilmu, saya waktunya kerja. Diajak untuk ngaji, saya waktunya dagang. Diajak untuk ini, mesti ada alasan. Tapi apakah ada alasan nanti di hari kiamat? Nggak ada alasan dia. Ini jalan, jalan yang benar nuntut ilmu ini. Jalan yang membawa manusia kepada kebahagiaan. Jalan menuju sorga. Ini ada yang kita tempuh. وَمَنْ سَلَقَ تَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَبِي تَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan ke sorga. Dimudahkan jalan ke sorga. Nuntut ilmu. Alasannya banyak. Kalau sudah diajak ngaji, alasannya banyak. Padahal ini harus kita usahakan setiap hari. Kita yang terbaik, predikat kita, saya dan antum, nggak ada yang lain. Kecuali talibul ilmu. Penuntut ilmu. Itu predikat yang baik. Antum melihat para imam, predikat yang mereka pegang, penuntut ilmu. Imam Hanafi, Maniki, Syafi, Hamban, dan lainnya. Mereka hidup untuk menuntut ilmu, dan mereka wafat dalam kalangan menuntut ilmu syari'i. Itu kenikmatan. Dan itu kebahagiaan. Jangan yang lain. Kita wajib. Kerja dagang wajib. Tapi sekedarnya. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah. Ibadah ini yang harus kita luangkan waktu kita. Sampai Allah berfirman dalam hadith kudsi. Ya bena adam tafarraga li ibadati amla sadra kaginan wa asuda faqra. Wa ilam tafa'al malak tuyadeka syugla wa lam asuda faqra. Kata Nabi SAW. Hadith ini sahih. Dia berkata Imam Ibn Huzaimah. Termindir yang lainnya. Wahai anak adam. Luangkan waktumu sepenuhnya untuk ibadah kepada aku. Maka aku akan penuhkan dadamu dengan kecukupan. Dan aku tutup kefakiranmu. Kalau kamu tidak luangkan untuk ibadah kepada aku. Aku akan berikan kesibukan kepada kamu. Dan aku tidak akan tutup kefakiranmu. Sibukan dari kita untuk ibadah. Maka para ulama. Apa yang ada sedikit saja. Mereka cari nafkah sekejarnya. Tidak seperti sekarang orang. Sibuk dengan dunia. Sibuk segala macam sudah menumpuk harta. Tidak boleh dalam Islam. Ini untuk ilmu ini ibadah. Maka kita harus betul-betul belajar sungguh-sungguh. Untuk ibadah kepada Allah ma'ala. Belajar. Belajar.